Intro Oke hello semuanya Apa kabar nih teman-teman semua Di video kali ini kita bakal ngebahas Fitur-fitur terbaru dari update-an 018.0 Jujur aja disini gue excited banget Karena beberapa fitur yang bener-bener gue harapkan Dan gue tunggu akhirnya Terrealisasikan di hari ini Atau ya gue bikinnya di hari ini Cuman bakal gue publish besok nih teman-teman Dan juga di video terakhir gue tuh Banyak banget komen yang bilang bang Tolong ulas dong fitur-fitur terbaru dari Update-an 018.0 ini Gue gak tau kalian mager mungkin nih Nyari fitur-fitur terbarunya atau mungkin teman-teman Belum sempat buat login ke PUBG Mobile nya Jadi minta gue buat ngulas jadi itu fine-fine aja Oke sekarang kita bakal langsung aja nih Masuk ya ke PUBG nya Yang pertama-tama kali bakal Kalian temui adalah icon PUBG nya Yang pasti berubah ya Jadi icon nya udah berubah Nah disini juga tulisan Tencent nya Logo nya juga udah berubah Jadi yang baru Nah disini juga kalo kalian perhatiin Background nya pasti berubah ya Kalo misalnya kita update Ke versi baru itu background nya pasti berubah Well sekarang kita langsung aja masuk ke lobby nya Kalau kalian perhatiin ada sebuah announcement Atau pengumuman disini langsung dari Tencent nya Kalo ada sebuah masalah nih Di bagian unlink function nih teman-teman Jadi buat teman-teman yang udah update Ke versi 018.0 Jangan pernah coba-coba buat nge-unlink account kalian ya Teman-teman karena lagi ada problem ya Ntar account kalian bakal kayak abnormal login gitu Banyak error-error dan segala macam bentuknya itulah gitu ya Nah sedangkan untuk teman-teman yang udah terlanjur nih Udah terlanjur buat nge-unlink account nya Terus gimana dong Kalian tinggal masuk ke setting nih Kalian bisa ngikutin dari instruksi sitensi nya langsung ya Disini kalian masuk ke bagian customer service nya Contact us Terus kalian bikin disana tuh account loss Gitu teman-teman Atau gak Kalo misalnya kalian masih belum dapetin jawabannya Kalian bisa langsung masuk ke bagian kontak Di bagian official community dari PUBG Mobile nya sendiri Gitu Oke next Seperti biasa ya Kalo misalnya kita baru selesai update Dia pasti bakal minta Download ulang lagi resource sama map nya Jadi kalian harus download ulang lagi Update nya sekitar 2,4GB Kurang lebihnya Kalian bisa cek sendiri juga Nah hal pertama yang nge-bikin gue excited adalah Yup Sended side Bener banget nih teman-teman Jadi kita bisa menggunakan 2 scope sekaligus dalam 1 senjata Hal sekecil ini bisa nge-bikin gue bahagia banget Itu scope nya tuh kecil banget Dia tuh kayak uzi dipakein red dot Udah gitu doang Gue udah bahagia Simple banget Cara gue bahagianya Kalian bayangin gue pernah nge-review Sended side ini Pas gue lagi bermain di PUBG China nih teman-teman Kalian bayangin gue udah nge-review Sended side ini dari 1 tahun lalu Kurang first apa gue Gue kill gak tuh Nah untuk menu nya sendiri nih teman-teman Kalian tinggal masuk ke bagian setting Terus di bagian basic Kalian tinggal scroll dikit aja nih ke bawah ya Ntar kalian bakal nemuin nih Di bawah lin mod itu ada Sended side Ada 2 pilihan disini Tap to use scope Atau tap to switch scope Terserah kalian mau milih yang mana Cuman kalo gue lebih prefer milih yang kanan Kenapa? Gue jelasin dulu nih dikit ya Nah disini kalo kalian perhatiin Gue udah ngambil sended side nya disini Kalian tinggal ngambil ya Simple banget Disini tinggal ngambil doang Kalian pasangin gitu ya Nah tapi ada beberapa senjata nih Yang gak bisa menggunakan sended side itu Senjata pertama yang gak bakal bisa menggunakan sended side Gue gak tau kenapa gak bisa Itu DP Ini dari dulu sih Sama Groza Itu gak bisa cuy DP sama Groza gak bisa Dan satu lagi setau gue yang gak bisa itu adalah M16 Nah cuman disini bisa gak tau ya Beda sama yang versi China kalo gitu Seinget gue ya gak tau kalo gue lupa Oke sekarang kita bakalan kembali lagi ke 2 mode dari sended side ini Yang pertama itu ada tab to use scope Sekarang kita bakal coba di mode pertama dulu Nah di tab to use scope ini Begitu kalian dapet sended side Terus kalian pasang nih temen-temen Langsung ada icon nih Icon scope merah tengah-tengahnya Kayak red dot ini ya Nah ini tuh kalo kalian tekan Dia bakal ngebuka sended side Gitu Kalo kalian tekan lagi Dia bakal copot sended side nya Nah kalo scope utama Tetap jadi scope utama Gitu temen-temen Nah jadi cara mainnya Kalian tekan ini Dia langsung kebuka Terus kalo kalian tekan scope utama Ya scope yang besar di atas itu Dia bakal balik ke main scope Gitu temen-temen Jadi Keuntungannya dari mode ini Kalian tuh jadi Dapet 2 tombol scope cuy Jadi terpisah gitu Buat temen-temen yang gak mau ribet Gue sangat merekomendasikan kalian Menggunakan tombol ini Karena enak banget ya Yang satunya Bener-bener buat sended side Yang satunya buat Scope utama Jadi gak membingungkan gitu Simple banget gitu ya temen-temen ya Nah Sedangkan Disini kita punya kekurangannya cuy Buat temen-temen yang bermain Dengan mode Tab Kalo misalnya kalian buka Scope nya pake tab Itu gak masalah Kalian ganti ke Sended side Kalian ganti ke scope lagi Itu bisa cuy Tapi kalo kalian bermain Menggunakan hold Ini bakal menjadi masalah Kenapa gue bilang gitu Kalo kalian tekan hold Sekarang kayak gini ya Terus kalian ganti ke Sended side Itu gak bisa ganti Ke main scope lagi Atau ke scope utama lagi Karena kalian harus ngelepas dulu nih Tombol scope yang lagi kalian tekan sekarang ini Gitu Baru bisa balik lagi Itu adalah kekurangannya nih temen-temen Jadi Kurang recommended Buat temen-temen yang menggunakan hold Skopnya yang di hold Oke Sekarang kita bakal Masuk ke mode kedua Yaitu Tab to switch scope Nah ini tuh lebih ke Mode advance nya gitu Temen-temen Disini Ada tulisan main Kalo gue tekan lagi Ada tulisan side Artinya itu Kalo yang side ini adalah Scope yang di bagian Pinggirnya Sebagian Sampingnya gitu ya Side gitu ya Nah kalo kalian tekan lagi Itu juga Bakal berubah menjadi Scope utama Bisa dilihat dari crosshair nya ya Kalo crosshair nya Plus biasa Itu adalah Scope biasa Gitu temen-temen Kalo kalian tekan lagi Berubah jadi miring gini Ini adalah Side scope nya Temen-temen Atau sender side nya Gitu ya Nah Cara menggunakannya itu Gampang banget Kalian tetap harus Menggunakan scope utama Jadi Mau sender side Mau main scope Scope utama itu Semuanya sama tekannya Tetap di tombol scope Seperti biasa Nah kalian ntar Ngaturnya dari sini aja Tinggal kalian tekan-tekan aja Gitu Jadi Sebelum kalian ngebuka scope Kalian udah bisa ngaturnya Sesudah kalian ngebuka scope Bisa ngatur juga Gitu Nah buat temen-temen yang Mau belajar lebih advance Gue lebih menyarankan Menggunakan Mode yang ini Karena Sebenernya ini lebih rumit sih Cuman Kalo kalian menggunakan Hold sekaligus Gak ada masalah Ganteng-ganteng aja Well Sekarang kita bakalan masuk Ke fitur kedua Yang menurut gue Cukup unik Dan sangat membantu Ini fitur kecil doang Sebenernya ya Di bagian kontrol Nah tapi Sangat ngebantu nih temen-temen Jadi Yang biasanya kita cuma bisa Nge-copy Layout control Dari TPP atau FPP Ke TDM Sekarang dari TPP Ke FPP bisa Sebaliknya dari FPP Ke TPP juga bisa Nah buat temen-temen Yang suka bermain FPP nih Jadi Gak kesulitan lagi nih Kadang kan gini Kita suka Ganti-ganti device nih Tiba-tiba Semua kontrolnya hilang gitu Atau kapus Jadi kita gak perlu Ngebikin dua layout sekaligus Atau gak Data PUBG nya itu korup nih temen-temen Jadi Semua kontrolnya balik ke normal lagi Itu kan Ngeselin banget ya Apalagi harus ngatur TPP dan FPP sekaligus Jadi sekarang Bisa langsung copy aja nih Kalo kalian lihat disini Ada tulisan copy ya Nah disini Cuman gue gak mau copy Ya Karena gue puasa cuy Nah lanjut disini Di bagian sensitivitas Ini juga fitur simple Yang sangat membantu Kenapa gak dari dulu gitu temen-temen Kalo kalian perhatiin disini Ada Save sensitivity settings To the cloud Jadi Semua setting kita sekarang itu Bisa di save Di awan cuy Jadi Selama gak hujan Itu gak bakal hilang Gue bercanda Jadi sekarang itu Kalo misalnya kalian Ganti-ganti device Itu bener-bener bisa di load Dari cloud ini cuy Jadi Dia nge save ya Nah kenapa gue bilang Ini bener-bener useful banget Karena gini cuy Masih banyak banget orang Yang Masih nyari-nyari Sensitivitas Banyak juga yang nge-copy full Sensitivitas orang lain Taunya gak cocok kan Bingung kan Buat ngebalikin ke awal lagi Nah sedangkan Kalo kalian udah Upload to cloud Kalian bisa Ntar tinggal nge-loadnya doang Balik lagi deh Sensitivitasnya menjadi Yang sebelumnya gitu Simple banget gak tuh Nah ini bakal sangat ngebantu banget Fitur simpel seperti ini Well kita lanjut ke fitur keempat Yaitu Auto Equip Scope nih Temen-temen Kalo kalian ingat analisis gue Tentang si Duos Disana gue sempat nyampein Kalo PUBG Mobile itu Ketika kita nge-pick scope Dia itu langsung masuk ke senjata Nah kalo scope nya itu adalah Red down atau kali 2 Kali 3 itu gak masalah cuy Kalo yang masuk adalah Kali 4 Kali 6 Itu bakalan jadi masalah Kalian ngebuka scope Kalian gak ready Buat jarak dekat kan Scope besarnya itu Nah balap menjadi bahaya Sendiri buat kita Nah kalo sekarang ini Udah bisa di disable Jadi begitu kita Buka scope Dia itu gak langsung Masuk ke senjatanya Jadi harus kita masukin dulu Nah disini bisa kita disable ya Auto Equip Scope nya Ini bakalan sangat ngebantu Jadi Buat temen-temen yang matiin Auto Loot nya Untuk scope kali 4 Kali 6 Ya ya Sekarang udah bisa gitu Buat dinyalain Sekarang kalian tinggal disable Auto Equip Scope nya doang Gak bakal masuk langsung ke senjatanya Oke jadi itu adalah Empat fitur utama Yang gue highlight Dalam video ini nih Temen-temen Nah di luar fitur utama tadi Masih banyak update-update Baru dari PUBG Mobile ini Yang pertama itu Kita sekarang punya senjata P90 Senjata ini berjenis SMG Setelah gue coba di TDM Itu vibe nya mirip-mirip aja sih Sama Vector Sama Bizon Gak jauh berbeda Karena dia ya Masih satu keluarga SMG nih temen-temen Sayangnya Dia masih belum bisa digunakan Di klasik Cuma di arena doang ya Well selain itu disini Kita juga dapat mode sandstorm Yang ada di miramar tentunya Karena ini update yang bener-bener Diprioritaskan untuk miramar nih temen-temen Setelah sekian lama miramar Tidak diperhatikan Akhirnya dikasih juga efek lucu-lucuan Kayak gini Menurut gue Ini cukup bagus temen-temen Gue cukup menikmati sih disini ya Selain itu kita juga Ada beberapa item juga disini yang berubah Yang pertama itu ada juga The seal yang warna gold Itu bisa kalian jumpai di beberapa spot Seperti di HDP Cuma disini gue gak nyarinya ya Disini gue cuma Pengen ngeliat viewsnya aja Yang di miramar ini Itu bisa kalian Liat sendiri deh Kalian tinggal main di miramar Ntar ya Nah selain itu Gue pengen ngucapin selamat Kepada win 94 Atau win 94 nih temen-temen Setelah sekian lama Ini senjata Gak tau jenis senjatanya apa Dibilang sniper gak bisa dipakain scope Dibilang shotgun gak sakit Jadi bingung ini senjata Kan bener-bener gak kepake banget kan tadinya Nah sekarang itu dia dapat update-an Dikasih scope 2,7 Kalo gue gak salah Jadi bukan scope 2 Bukan scope 3 Tapi scope 2,7 nih temen-temen Nah yang gue rasain ya Yaudah gitu aja senjata ya Apakah bakal kepake ntar di miramar Kita liat aja Gue sih gak yakin ya Oke gue pikir segitu aja Pembahasan kita tentang update 018.0 nih temen-temen Emang ada sih beberapa update lagi Yang bakal datang Cuman masih belum ya Ada beberapa model lagi Yang bakal datang Ntar bakal gue jelasin Next pas dia tuh Udah ada ya Kalo belum ada tuh Gue agak males gitu Oke jadi itu adalah Empat fitur simple Yang pasti bakal Kalian gunain terus Dan bermanfaat Buat kita semua nih Temen-temen Well terima kasih banyak Ya udah nonton video ini Sampai habis Kalo temen-temen suka sama video ini Kalian tau harus ngapain Ya yang paling penting tuh Jangan lupa di share Ke temen-temen kita Lainnya Oke sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya